Intro Inilah sosok Mbah Panod, polisi tertua dari Polres Bantul yang mengikuti sidang nikah. Diketahui pria berapa lengkap Aibtu Panod, Sudiana itu sudah hampir memasuki pensiun. Namun sebelum pensiun, ia menemukan wanita yang akan menjadi penamping hidupnya. Diketahui jalan istri Mbah Panod, berusia 6 tahun lebih muda darinya. Viral di media sosial, seorang anggota polisi dari Polres Bantul, daerah Istiwa Yogyakarta, mengikuti sidang nikah. Usia anggota polisi itu sudah hampir memasuki pensiun beberapa bulan lagi. Di Instagram Polres Bantul, diunggah sebuah video dengan judul Simbah Nikah. Dalam video tersebut, tampak pria berambut putih bersanding dengan wanita berhijab hitam di aula Mbah Polres Bantul, mengikuti sidang nikah. Pria berambut putih itu adalah Aibtu Panod, Sudiana atau yang dikenal Mbah Panod. Mbah Panod menjadi peserta sidang nikah yang paling senior karena sebentar lagi akan purna tugas sebagai anggota polri. Kasihumas Polres Bantul, Ibtu, Inengah, Jeffrey, Pranata, Vidiana mengatakan, Mbah Panod mengikuti sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk pada Rabu, 20 September 2023 kemarin. Sidang tersebut digelar untuk pemberian izin nikah pada anggota polri yang akan melaksanakan pernikahan. BP-4R menjadi persyaratan utama anggota polri sebelum menikah. Sidang ini diikuti oleh 6 orang, yang salah satunya Mbah Panod. Salah satu peserta Aibtu Panod, Sudiana, yang biasa dikenal Mbah Panod. Usia beliau 57 tahun dan bulan Mei 2024 akan pensiun, kata Jeffrey, saat dihubungi melalui telepon pada Kamis 21 September 2023. Mbah Panod menjadi peserta tertua dalam sidang nikah. Ini merupakan sidang nikah pertama di Polres Batol dengan peserta tertua. Jeffrey mengatakan Mbah Panod ditemani rekan kerjanya, yakni Pripka Edo Vidianto yang menjadi saksi dalam sidang nikah. Memang salah satunya syarat harus ada saksi. Mbah Panod sempat kehilangan dan mencari-cari rekan kerjanya karena rekannya datang terlambat. Akhirnya rekan kerjanya datang duduk paling belakang, kata dia. Dikatakannya, dari pembicara dengan Mbah Panod diketahui merasa lebih mudah saat berdampingan dengan peserta lainnya yang masih berusia 20-an. Diketahui ini merupakan pernikahan kedua Mbah Panod. Rumah tangga Mbah Panod dengan isteri pertama kandas pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2023, adirnya kembali membuka hati untuk menikah Raden Radiyasmina yang usianya lebih muda 6 tahun. Terima kasih telah menonton!